Halo guys, ketemu lagi balan Bang Satya ya guys Dan seperti biasa, sebelum kalian nonton video ini silahkan kalian like, subscribe, dan share Dan yang pasti silahkan to subscribe karena subscribe itu gratis ya guys Oke, di video Bang Satya kali ini Bang Satya bakalan share lagi Ini adalah skin ya guys Jadi banyak kemarin yang request untuk dikeluarkan skin likeborn Jadi Bang Satya keluarkan skin likeborn ini satu persatu ya guys Kecuali nanti alukard ya guys, karena alukard itu besok bakalan di revamp Jadi kalau misalkan Bang Satya bikin sekarang, itu percuma guys Nanti bakalan di update dan alukard itu gak bakal walk Karena skillnya bakalan berbeda dari skill yang saat ini ya guys Oke, jadi kalian tunggu saja, nanti bakalan rework Nah, setelah rework bakalan Bang Satya keluarin lagi ya guys Oke Nah, disini Bang Satya bikin hero funny ya guys Ini adalah funny likeborn Jadi kalian bisa lihat disini Bang Satya bikinnya full effect Dan untuk cara pemasangannya nanti ada di akhir video ya guys Kalau kalian yang sudah tahu cara pemasangannya Silahkan kalian tonton saja video ini Gak usah nonton yang cara pemasangannya ya guys Oke, dan buat kalian yang belum subscribe di channel Bang Satya Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis ya guys Oke, seperti ini ya guys Ya, jadi full effect Ya, funny ini lumayan mahal ya guys Kalau kalian beli Jadi ya lumayan Disini Bang Satya Cobanya di advance server ya guys Karena Bang Satya memastikan Supaya ke depannya Untuk update-an berikutnya itu Dia bakalan walk terus Jadi tidak Crash ya guys Oke Jadi kita bakalan coba Dan sebenarnya Funny ini Sudah banyak ya guys Yang release ya guys Cuman kaliannya bisa lihat sendiri ya guys Bikinan Bang Satya Nanti bakalan lebih terasa Enak Lebih ringan Karena Bang Satya Ini sudah bikin Ibaratnya config ya guys Jadi Bang Satya Tiap kali bikin hero Selalu bikin Hero itu lebih ringan Karena Kalau tidak ringan Nanti kalian Kalau misalkan Pakai di hp kentang Pakai yang di ram 2 giga Nanti Berat ya guys Mungkin terasa berat Ini Bang Satya Pakai hp Ram 2 giga Jadi masih terasa Ringan ya guys Ya walaupun di mode smooth Masih terasa Lumayan Lumayan worth it lah Kalau misalkan Kalian pakai Dan Bang Sayakit Dan Bang Satya Kira kalian itu Ya sudah pakai hp Yang mungkin Ramnya di atas 2 giga ya guys Ya karena Bang Satya Belum punya rejeki Pengen beli hp Lagi ya guys Semoga saja Ntar dapat rejekinya Bisa beli hp lagi Dan bisa live streaming Mabar bareng kalian ya guys Ya walaupun Bang Satya Ini No pakai Funny Ya paling tidak Seperti ini ya guys Untuk skillnya Ya pokoknya full effect Kalau kalian pakai Di mode yang Medium Atau yang high Nanti bakalan Full effect ya guys Ya full effectnya Maksudnya Ini kan Misalkan Kita di mode smooth Dia kan Tornado nya Agak sedikit Berkurang ya guys Karena memang Ya settingan lu Soalnya sambil record Bang Satya Susah Kalau Sambil record Pakai Yang medium Atau yang high Masih kurang RAM nya ini Kecil banget Cuma 2GB Tapi ini Ringan guys Ini Bang Satya Buktikan di RAM 2GB Ini masih Nyaman Untuk dimainkan Ya guys Kita mainkan Funny Dia FPS nya Tidak drop Dan tidak Anggap saja Tidak Luck ya guys Jadi lumayan Ya ringan guys Ya buat kalian Yang Suka sama Funny Terutama Suka yang Skin lightborn Silahkan kalian bisa Download ya guys Kalian bisa Cek di deskripsi Bang Satya Bang Satya sudah Taruh link disitu Dan buat teman-teman Yang belum tahu Cara download nya Nanti kalian Bisa tonton Untuk tutorial Download nya Tonton aja Sekali ya guys Kalian pahami Kalau kalian sudah Paham Bakalan nanti Itu kalian bisa Download di semua Video-video Bang Satya Dan Bang Satya Minta buat kalian Sebelum kalian Download Kalian cek tanggal Dulu ya guys Kalian cek tanggal Kapan video itu Di upload Dan nanti Apabila Terjadi Hang Atau Error ya guys Kalau kalian Download Script yang Mungkin sudah Kada luar Atau Sudah berganti patch Yang lama Sekali ya guys Jadi Ikuti terus Channel Bang Satya Karena Bang Satya Selalu akan Update Update Terbaru Untuk skin-skin nya Dan untuk Map Mungkin Nanti Bakalan Bang Satya Bikin map lagi ya guys Tunggu Karena Bang Satya Lagi Coba Ini yang Versi smooth Karena Kedetek ya Jadi Kalian yang HP nya Kentang Kayak Bang Satya Ini Gak bisa Pakai Pokoknya Ditunggu Bang Satya Sedang Cari tahu Nanti Bang Satya Bikin map lagi Oke Mungkin Seperti ini Untuk Skill Lightborn nya Kalian bisa Coba Kalian bisa Download Di deskripsi Bang Satya Ini keren Ini Bang Satya Kurang mahir Pakai Funding nya Ya Gak apa-apa Ya guys Ya Pokoknya Lebih ringan Kalian bisa Download Lebih ringan Jadi Enak Buat Gelantungan Walaupun Ini pakai RAM 2GB Jadi Masih Enak Ya Bang Satya Slipkan Config Ibaratnya Karena Bang Satya Ini Sedang Adaptasi Pakai HP yang RAM nya 2GB Jadi Ini Bang Satya Memang Benar-benar Bikin yang Ringan Supaya Lebih Enak Dipakai Ketika Kalian Main Ini Pakai RAM 2GB Masih Lumayan Apabila Nanti Kalian Pakai Yang Map Yang RAM nya Lebih Dari 2GB Oke Mungkin Kita Bakalan Lanjut Ke Tutorial Pemasangannya Buat Kalian Yang Belum Tahu Cara Pemasangannya Simak Video Ini Sampai Selesai Oke Kita Bakalan Keluarin Dulu Mobile Legends Setelah Kalian Keluarkan Mobile Legends Kalian Yang Harus Kalian Punya Pertama Z Archiver Kalian Bisa Download Z Archiver Ini Di Deskripsi Bang Satya Atau Kalian Bisa Download Di Playstore Sama Sama Saja Tapi Disini Bang Satya Pakainya Yang Versinya Pro Jadi Perbedaan Pro Sama Tidak Pro Itu Sebenarnya Cuman Tulisan Mungkin Oke Kita Langsung Saja Kalian Buka Dan Kalian Silahkan Download Skinnya Ada di Resepsi Bang Satya Silahkan Kalian Download Download Nanti Nanti Kalian Cari Dimana Kalian Sudah Download Tersebut Biasanya Nanti Masuknya Di Folder Download Oke Karena Maksudnya Yang Bikin Jadi Maksudnya Sudah Pindahkan Lagi Oke Jadi Ini Adalah Scriptnya Kalian Extract Kalian Extract Disini Nah Setelah Kalian Extract Kalian Buka Disini Ada Folder Android Nah Kalian Folder Ini Kalian Tinggal Salin Dan Kalian Masuk Di Atas Ini Kemudian Kalian Masuk Kemeri Perangkat Nah Setelah Kalian Masuk Kemeri Perangkat Kalian Tinggal Pastikan Disini Saja Jadi Kalian Tidak Usah Masuk Kemana Mana Lagi Tinggal Pastikan Disini Oke Kita Pastikan Jika Keluar Seperti Ini Kita Kasih Checklist Lakukan Ke Semua File Supaya File Berganti Dan Tenang Bang Satya Disini Kasih Fill Backup Jadi Kalian Yang Pengen Untuk Kembalikan Ke Normal Lagi Kalian Bisa Ambil Fill Backup Dan Pasangnya Sama Persis Sama Seperti Ini Jadi Caranya Seperti Itu Sangat Mudah Sekali Kenapa Disini Bang Satya Selalu Bikin Secara Manual Tidak Menggunakan Aplikasi Karena Ya Bang Satya Bisa Bikin Aplikasi Untuk Misalkan Inject Dan Sama Saja Aplikasi Inject Itu Sama Dengan Aplikasi Z Archiver Ini Tapi Kemungkinan Kedetek Lebih Banyak Daripada Kalian Pasang Manual Seperti Ini Jadi Kalau Misalkan Pakai Aplikasi Bang Satya Cuman Takut Nanti Banyak Yang Kedetek Dan Nanti Bermasalah Dengan Akun Kalian Jadi Bang Satya Cari Amannya Dengan Cara Seperti Ini Oke Mungkin Sekian Dulu Tutorial Bang Satya Atau Episode Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Kalian Dan Jangan Lupa Kalian Share Kalian Like Juga Video Bang Satya Tunggu Video Bang Satya Selanjutnya Sampai Jumpa Lagi Dan Yang Penting Kalian Jaga Kesehatan Dan Bang Satya Pamit Dulu Bye Outro